Sebuah bangunan gudang plastik di Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran juga melanda pasar tradisional Cikpuan di kota Pekanbaru, Riau. Kebakaran melanda sebuah rumah toko berlantai dua di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada minggu sore. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas langsung berdibaku memadamkan api yang terus membesar, lantaran terdapat barang-barang yang mudah terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kita akan jalan, tidak ada jalan, harus masuk untuk langsung ke CKP. Tentang alam, Pak, ya. Pak, ini di lokasi pemikiman pada tempat ya? Pak, ini pemicunya apa sih, Pak? Bukan, ya. Sampai sebelum kami tahu apa juga, ya jelas, kena takut aku dapat lagi. Terima kasih. Terima kasih.